Kamu bisa lihat sini teman-teman ya, ini item scannya, ini item scannya, scannya file-file dokumen yang sudah di scannin sebanyak segini Oke ini persen komplitnya, sudah berapa persen, sejauh ini baru 11% teman-teman, kita tunggu Biasanya nggak sampai 100% teman-teman, dia langsung selesai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial, judul video kita hari ini adalah Microsoft Defender Offline Scan hapus virus yang susah dihapus Kawan-kawan, tahukah kamu kalau ada fitur di Windows Defender bernama Offline Scan Dengan fitur ini teman-teman, Offline Scan, kamu bisa menghapus malware dan virus yang susah dihapus Mau tahu caranya? Tonton video ini, let's get started Kawan-kawan sekalian, saya sangat sarankan untuk kamu jalankan fitur ini atau scan ini Satu sampai dua kali dalam satu bulan Agar laptop dan PC kamu terhindar dari malware, virus yang susah dihapus alias keras kepala teman-teman Nah tanpa lama-lama, sekarang mari kita masuk saja ke cara untuk melakukan yang namanya Microsoft Defender Offline Scan ini Jadi pertama-tama kamu buka saja Windows Settings teman-teman, Windows Logo Plus I, shortcut-nya Nah disini teman-teman, kamu langsung masuk, oh iya saya menggunakan Windows 11 ya Windows 10 mungkin agak sedikit berbeda, tapi nanti di dalamnya caranya sama saja teman-teman Baik Windows 11 maupun Windows 10, nanti caranya di dalam sama ya Kamu bisa masuk kemari, kamu juga bisa masuk kemari Nah untuk Windows 11 karena dia mudah, kita masukkan saja kemari, Windows Security Kemudian kamu masuk langsung saja kemari teman-teman, Virus and Threat Protection Nah disini, kamu lihat sini ya, ini ada Quick Scan Nah kamu jangan membuka ini teman-teman, tapi masuk ini, Scan Option ini Nah disini, di Scan Option ada 4 pilihan teman-teman Ada Quick Scan, ada Full Scan, ada Custom Scan, dan ada yang terakhir Microsoft Defender Antivirus Offline Scan Sebelum saya kemari ya, saya sangat menyarankan teman-teman untuk melakukan Quick Scan ini Kalau bisa setiap hari, setiap hari itu bisa sampai 100 kali teman-teman Ya tapi cukup lah, 1 sampai dengan 2 kali dalam 1 hari ini Semakin sering kamu melakukan Quick Scan teman-teman, semakin cepat jadinya ketika kamu men-scanning yang namanya Virus Nah langsung saja, sekarang kita masuk kepada ini, Microsoft Defender Offline Scan Nah teman-teman, kalau kita lihat baca sini ya Some malicious software can be particularly difficult to remove from your device Beberapa malicious software ini teman-teman, singkatan daripada malware Dapat ya, difficult, susah untuk di remove, dihapus daripada dari your device Perangkat kamu, apakah laptop ataupun PC ya Microsoft Defender Offline Scan can help find and remove them Dapat membantu menemukan dan remove, menghilangkan, menghapus virus-virus tersebut, malware tersebut This will restart your device and will take about 15 minutes Bagusnya ini teman-teman, dia hanya butuh sekitar 15 menit saja Nah biasanya teman-teman, dari pengalaman saya ya melakukan ini, itu biasanya kisarannya 10 sampai 15 menit Terkadang lebih cepat daripada 15 menit Nah sekarang tanpa lama-lama, langsung saja kita melakukannya teman-teman Jadi ingat ya, kalau kamu sedang melakukan sesuatu, misalnya sedang mengerjakan dokumen Atau lagi ngapain, sebaiknya kamu save dulu Karena ini kita akan berada di luar lingkungan daripada Windows itu sendiri ya Jadi ini dilakukannya di luar teman-teman Nah sekarang tanpa lama-lama, kita langsung saja scan now Nah ini kita diperingatkan teman-teman, save your work Simpan pekerjaan kamu, Microsoft Devon atau Microsoft Line will take some time and restart your device Save or work before continuing Simpan semua pekerjaanmu sebelum continue ya, sebelum kita lanjutkan Kita scan Do you want to log? Okay, yes Nah ini teman-teman ya, you are about to sign out Kamu akan segera untuk sign out Nah langsung sign out teman-teman, restart sendiri ya Jadi jangan lupa, kamu harus betul-betul save dulu Amankan dulu yang kamu sedang kerjakan Nanti saya akan percepat prosesnya teman-teman ya Ya dia sementara scanning teman-teman Nah ini sedang di scan ya Kita lihat sini, mulainya jam 9 lewat 14 menit pagi hari ya This might take a while, ini mungkin butuh waktu When it's done, ketika selesai your PC will restart PC kamu akan restart Nah kamu bisa lihat sini teman-teman ya Ini item scan-nya, ini item scan-nya Scan ya file-file dokumen yang sudah di scan-nya sebanyak segini Oke ini persen komplitnya Sudah berapa persen, sejauh ini baru 11% teman-teman Kita tunggu Biasanya nggak sampai 100% teman-teman Dia langsung selesai ya Itu kisarannya 91 Jadi berdasarkan pengalaman saya Mungkin ada yang bertanya nih nanti Kok nggak sampai 100%? Ya biasanya dari 90% itu langsung Kalau sudah selesai dia langsung masuk kepada Windows kita Oke sudah selesai teman-teman ya Jadi dari 9.14 ke 9.23 itu berarti hanya sekitar 9 menit teman-teman Jadi proses scanning-nya sendiri cepat Cuma 9 menit Tapi proses mulai dari kamu masuk sampai ke dalam itu ya sekitar 15 menit Tetapi scanning-nya sendiri hanya sekitar 9 menit saja teman-teman Karena 9.14 ke 9.23 Kita sekarang masuk teman-teman ya Nah sekarang kita sudah dalam lagi teman-teman Kamu mungkin bertanya Dimana hasil daripada offline scan tersebut? Kita masuk kembali ke Windows logo plus E setting teman-teman Di setting ini kita kembali lagi masuk kepada Windows security Kita masuk kembali kepada virus and threat protection Kita masuk kembali lagi kepada ini teman-teman Nah kali ini teman-teman kita masuk kepada protection history-nya Jadi untuk mengetahuinya itu langsung kita buka protection history ini Alhamdulillah no recent action Nah kalau tidak ada di sini teman-teman hasilnya Artinya dia langsung delete Dia langsung remove Dia langsung hapus Dia langsung hilangkan daripada dari PC ataupun dari komputer kita Alright I guess that's it Sekiranya itu aja teman-teman ya Share kita hari ini Microsoft Defender Offline Scan Hapus virus yang susah dihapus Jadi kalau ada virus Yang benar-benar tidak bisa dihapus di PC kamu Ataupun laptop kamu Kamu jalankan yang namanya Microsoft Defender Offline Scan ini Agar kamu terhindar dari virus, malware dan segala hal yang jahat Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini Kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friend Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh